Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya di Kiripurnama Channel Seperti yang dilihat Ini adalah sebuah perangkat komunikasi Dari Haetera Tepatnya PNC 380 Seperti apa? Ikuti terus video saya ini Namun jangan lupa untuk subscribe dan like Agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi Terus dengan saya di Kiripurnama Channel Baiklah Jadi sebenarnya sebelumnya saya telah mereview Tipe perangkat yang hampir mirip ya Kalau sebelumnya tipe PNC 370 Ini yang datang adalah PNC 380 Jadi fiturnya hampir mirip Namun 380 ini mempunyai kelebihan dari 370 Seperti apa? Nanti kita akan bahas Namun sebelumnya bagi anda yang baru menonton video ini Perlu diinformasikan Jadi perangkat ini bukan handy talky analog ya Seperti yang biasa saya review Tapi ini merupakan perangkat POC Push to talk over cellular Adalah teknologi yang berbasiskan digital Yang menggabungkan PTT Atau push to talk Dengan jaringan data GSM Atau wifi Jadi perangkat ini bisa terkoneksi dengan perangkat sejenisnya Tidak menggunakan frekuensi radio Tapi menggunakan data internet Melalui GSM maupun wifi Sebelum lebih detail kita bahas spesifikasinya Kita lihat dulu Apa yang dapat dari paket ini Ketika kita membelinya Kita buka Nah yang pertama Terlihat ini adalah Manual booknya ya Dokumen mengenai Tata cara penggunaannya Dari Hytera Terus Perangkatnya itu sendiri Nanti akan kita jelaskan tersendiri ya Kita buka lagi apa Di dalamnya Kosong Ini ada kotak lagi Sebelumnya sudah dibuka ya Kita buka ulang Nah ini ada strap Ya Buat kita gantungkan Di leher mungkin Atau di tangan Tali strap Terus Bungkan dulu ya Sini ada adapter Sini ada adapter Baik Nah ini buat kita sematkan Nah ini buat kita sematkan radio Dari paket Dari paket Dari paket Haytera PNC 380 Jadi ini adalah penampakan dari PNC 380 Bentuknya mirip Handphone jadul ya Tapi ini adalah perangkat komunikasi yang berbasis POC tadi Dimensinya adalah 145 x 60 Tembalnya 26,1 dengan satuan milimeter Beratnya kira-kira 208 gram Dengan baterai di dalamnya Ya memiliki layar 2 inci Dengan resolusi 320 x 240 Ya Ini keypadnya Full keypad Ya disini ada Tombol keypad navigasi ya Bagian depannya Bagian atasnya Ini ada Tombol emergency Ini antenna Sisi kirinya disini terdapat Tombol PTT Terus ini ada Tombol volume Up down Ya Ini tombol Pemprograman Ya yang ini nih Sisi kanannya Ini ada Tombol 3,5 inch Ya Untuk Headset Acessoris Ini Optional ya Dijual terpisah Bagian bawahnya Disini ada Port Micro USB Buat ngecas Juga Mengakses data Ya Sedangkan Bagian belakangnya Disini terdapat Kamera Ini yang membedakan Dengan Tipe 370 Ya ada Kamera Ada RND nya juga Dimana bisa kita gunakan Sebagai lampu penerangan Dengan menekan tombol Ini ya Nah ini 5 MB Untuk Kameranya Terus ini ada Baterainya Di dalamnya Baterainya itu Sekitar 4000 mAh Yang dapat hidup Sekitar 24 jam Ya Mungkin dalam Kondisi Ini aja ya Standby Ini kita buka Ini dia Baterainya Terus dibalik Baterai ini Ada untuk Meletakkan SIM card Ya SIM card Ya Dan memori Ya Untuk spesifikasi lainnya Di antaranya MC380 ini Bisa kita sematkan Memory Extended Micro SD Yang Tadi letaknya Ada di belakang Dari perangkat ini ya Di balik Baterai ini Maksimal itu Hingga 32GB Terus GPS Punya Ya Seperti Juga 370 Terus Flash Flash LED Ini ya Ada Ya Sama juga Ditugas 70 Video recording Maksimal Di 70 720 Pixel 30 FPS Video Format MP4 3GP Terus Image Image filenya itu Bisa format JPEG Maupun PNG Untuk Audio Berformat M4A Dan 3GP Ya Memiliki standar 810G Yang artinya Kuat Jatuh Di ketinggian Sekitar 1,5 Meter Terus Terus Apakah Juga memiliki Sertifikat IP67 Ya Yang artinya Tahan Debu Dan Waterproof Hingga Kedalaman 1 meter Selama 30 Menit Ya Itulah Beberapa Spesifikasi Yang ada PNC 380 Berikutnya Kita lihat Apa saja Fitur yang ada Di dalam perangkat ini Terlebih dahulu Kita Nyalakan dulu Perangkatnya Dengan menekan Tombol Warna merah Ini Akan terlihat Tulisan Haytera Logonya Ya Tunggu beberapa saat Untuk loading Ya Jadi PNC 380 Ini Adalah Perangkat komunikasi Berbasiskan Android Ya Sebenarnya Sambil Menunggu loading Mungkin Saya juga ingin Menjawab Beberapa pertanyaan Subscriber Yang menanyakan Apakah perangkat ini Bisa komunikasi langsung Dengan perangkat Analog Kalau secara langsung Tidak bisa Karena Ini Basisnya Apps Ya Atau aplikasi Sedangkan Analog kan Tidak ya Menggunakan Prequise Radio Tapi secara Tidak langsung Bisa Dengan Menggunakan Aplikasi Middleware Yang difungsikan Sebagai Gateway Seperti Misalkan Zello Ya E QSO Ya Itu mungkin Bisa Jadi Kelebihan POC ini Karena Tidak berbasiskan Frekuensi radio Kita Tidak perlu Membangun Infrastruktur Radio Pancar Ulang Dalam Melakukan Komunikasi Yang Luas Ya Cukup Menggunakan Koneksi Internet Yang Artinya Juga Para Penggunanya Tidak Perlu Memiliki Izin Frekuensi Namun Ketika Ini Terhubung Dengan Jaringan Gateway Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Ya Radio Over IP Yang Terkoneksi Dengan Parangkat Analog Yang Bekerja Pada Frekuensi Kerja Seperti Orari Maupun Rapi Maka Anda Perlu Menggunakan Izin Frekuensi Ya Tapi Kalau Digunakan Untuk Jaringan Tertutup Ya Melalui Aplikasi Hightalk Misalkan Kita Tidak Perlu Izin Ya Oke Itu Sedikit Penjelasan Tentang POC Ya Kelebihan POC Nah Tampilannya Mirip Seperti Handphone Disini Kita Untuk Membukanya Maaf Nah Disini Tertulis Jadi Tekannya Tekan Ini Terus Ini Minus Yang Atas Ini Tertulis No SIM Card Saya Belum Masukkan SIM Card Cara Menghilangkannya Nah Ini Menu Utamanya Kita Lihat Dari Paling Atas Ini Hightalk Ini Ada Aplikasi Untuk Digunakan Sebagai Aplikasi Komunikasi Voice Nya Hightalk Terus Ini Ada Kamera Ini Hightalk Ini Kamera Disini Adalah Gallery Jadi Kalau Kita Foto Maka Mengantikan Fitur Foto Di Kamera Ini Maka Untuk Melihat Hasilnya Kita Bisa Ke Gallery Di Bawahnya Ini Adalah Fitur Phone Nah Ini Juga Merupakan Kelebihan Yang Tidak Ada Di 370 Jadi Hetera 380 Ini Bisa Digunakan Untuk Melakukan Komunikasi Phone Juga Melalui Video Phone Juga Bisa Karena Adanya Kamera Terus Disini Ada Messaging Untuk Melakukan SMS Terus Disamping Ini adalah Sound Recorder Untuk Merekam Suara Kebawah Lagi Ini Menu setting Ya Di menu Setting Ini Terdapat Beberapa Menu Untuk Melakukan Setting Yang Pertama Wifelan Terus Bluetooth Ini Untuk Menghubungkan Perangkat Dengan Headset Berbasiskan Bluetooth Di bawahnya Untuk Melihat Data Usage Data Yang Kita Gunakan Data Internet Terus Kita Kebawah Lagi Sini Ada More Di Dalamnya Disini Bisa Kita Setting Ke Airplane Mode Mungkin Saja Kita Menggunakan Perangkat Ini Atau Membawa Perangkat Ini Ketika Kita Sedang Terbang Ya Ini Kita Rubah Dulu Ke Airplane Mode Agar Tidak Mengganggu Navigasi Dari Pesawat Dan Kita Gunakan Pesawat Terbang Disini Juga Ada Fitur NFC Yang Menarik Ya Di 370 Tidak ada Ini ada NFC Nya Nih Di 380 Jadi Bisa Melakukan Disini Pertukaran Data Melalui NFC Terus Terus Bisa Melakukan Tethering Ya Kita Ke Back Ke Bawahnya Ini Untuk Mengaktifkan Programmable Key Ini Display Ya Ini Sound Ini Apps Ya Jadi Kita Bisa Menambahkan Beberapa Apps Terus Cuma Tidak Tidak Ada Kayak Google Play Store Ya Jadi Harus Menggunakan Aplikasi Biasanya Seperti Waktu Saya Menyetting Zelo Di 370 Jadi Kita Butuh Aplikasi Yang Bisa Menambahkan Aplikasi Bersus Android Yang Kita Masukkan Kedalam Perangkat 380 Ini Terus Saya Ingin Tunjukkan Ini Storage nya Battery Memory Ya Ini Account nya Location Untuk Mengatur GPS Screen Lock Untuk Mengatur Screen Look Language Bahasa Ini Untuk Merestart Factory Data Reset Data End Time Untuk Mengatur Jam Developer Option Ini Ada Juga Ya Fungsi Developer Option Mungkin Kita Ingin Melakukan Semacam Apa Beresperimen Terus Ini About Phone Untuk Melihat Nah Disini Terlihat Model PS380 Android Tipe 7 Terlihat Tidak Ini 712 Ya Mudah Mudah Terlihat Di kamera Itu Saja Kira-Kira Fitur Fitur Ada Di 380 Ini Jadi Aplikasi Default Standarnya Ini Hetok Ini Jadi Aplikasi Inilah Yang Nanti Digunakan Sebagai Media Komunikasi Sesama Perangkat POC Ini 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 Ada Ada Servernya Di Heteranya Jadi Ini Fitur Berbayar Disini Kita Bisa Melakukan Komunikasi Point To Point Maupun Group Jadi Kalau Group Itu Seperti Trang Ya Komunasi Radio Trang Jadi Kita Bisa Buat Group Isinya Beberapa Anggota Group Jadi Ketika Kita Menghubungkan Group Itu Maka Satu Group Itu Akan Mendengar Panggilan Kita Ya Jadi Broadcast Ya Kalau Point To Point Ya Itu Private Seperti Kita Bertelepon Tapi Dengan Style Kita Komunikasi Seperti Layaknya Handy Talky Maupun Laki Talky Ya Tinggal Pecat PTT Kita Berbicara Bergantian Ya Jadi Ini Cocok Sekali Buat Digunakan Mungkin Di institusi Pemerintahan Ya Factory Ya Tanpa Menggunakan Frekuensi Radio Ya Ini Menggunakan Jaringan Internet Selular Ya Bit Quality Cukup Bagus Padat Terasa Berat Ya Enak Digenggam Apalagi Sudah Memiliki Standar Militer Tadi Ya Jadi Jangan Takut Rusak Ketika Jatuh Ditingan Satu Setengah Meter Atau Tercebur Tercebur Ke Kolam Dengan Kedalaman Satu Meteran Selama Kurang dari 30 Menit Masih Aman Ya Jadi Memang Sudah Didesain Sedemikian Rupa Untuk Pengundaan Medan Medan Yang Berat Ya Itulah review singkat Saya Mengenai Perangkat Komunikasi Berbasiskan POC ini Dari Hetera Dengan Tipe PNC 380 Buat Anda Yang Penasaran Untuk Info Detailnya Bisa Anda Menghubungi Hetera Di Email Info At Hetera Dot 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 I Ya Silahkan Anda Bisa Contact Langsung Untuk Menanyakan Fitur Fitur Detailnya Ataupun Info Harga Dan Sebagainya Mekanisme Penggunaan Perangkat Ini Untuk Kebutuhan Anda Terima kasih Sudah Menonton Mohon Maaf Mungkin Masih Kurang Jelas Informasi Yang Saya Berikan Namun Mudah-mudahan Ini Bisa Bermanfaat Buat Anda Yang Mencari Perangkat Sejenis Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih.